Kalau bisa sahabat-sahabat yang ingin berkunjung ke tempat ini usahakan pagi hari Karena kenapa? Kalau sampai kemalaman disini sahabat ini gak ada lampu ya bisa dilihat Tidak ada tiang-tiang lampu, jelas gelap Dan yang lebih ngeri lagi sahabat ini tidak ada pembatas jalan ya Kalau kita kelewat ini jatuh bisa ke seleo kita sahabat Ada logo itu tertulis sahabat tuh, Bani Sa'ad Bani Sa'ad malah bukan diarahkan ke tempat Ahli Matus Sa'ad dia Tapi katanya suruh balik tuh sahabat Bisa dilihat ya Tuh, malah kita disuruh balik Ini yang bikin banyak orang Nyeder atau kesasar ya Padahal Ahli Matus Sa'adnya disana Bani Sa'ad Menurut informasi Rasulullah itu sering bermain di bawah ini sahabat Itu ada pohon tin Dan disini Rasulullah mengembala kambing Cuman disana memang ada tempat pertanakan kambing Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Fa'islamat Dari daerah Bani Sa'ad yang ada di kota To'ef Yaitu tempatnya di daerahnya Halimatus Sa'ad dia ibu susuan dari Rasulullah Sahabat saya sengaja membuat video ini Karena banyak orang yang ingin berkunjung ke Bani Sa'ad Ketempatnya Halimatus Sa'ad dia Yang tidak mengetahui jalur atau jalannya Maaf ya, ini karena disini lagi api Dan kebetulan saya bersama dengan mahasiswa dari Madinah ini Dengan Ustaz siapa ini? Namanya Fajar Ustaz Fajar ya Dan rombongan itu Ustaz siapa? Ini Hanif Semua di kuliah di Madinah ya? Ya, di Madinah Masya Allah Ini mau kemana Ustaz? Mau ke pemukiman penisaat Pemukiman penisaat ya? Ya, tempat lima saat dia Betul Jadi sahabat ini tanda-tandanya ya Ini ada hatiga doa Orang bilangnya ini hatiga doa Karena ada lambang tangan yang sedang berdoa Jadi ini kayaknya berdoa untuk kedua orang tua Jadi dari bundaran ini ya Kalau sudah sampai bundaran ini Berarti samian harus kembali lagi Sahabat-sahabati Harus kembali lagi Ini ada jalur Yang ada tulisannya Soksan Tuh Belok kanan Nanti kita ke sana Dan Tentunya nanti kita akan Bikin video Setelah Jalur-jalurnya ya Yang jelas samian Ambil Sahabat-sahabati ambil jalur Soksan Sebelum Kalau dari Toib Sebelum H3 doa Kalau dari kota Dari Bani saatnya Yaitu sesudah H3 doa Jadi saya ini Dilewati barusan Karena ingin mengambil Ini apa H3 doa ini Oke Kita lanjut Start ya Biar Nggak Begitu siang nih Gimana nih udaranya nih Start Gimin banget Kayak puncak Masya Allah Ini syufi guys Masya Allah Barusan jam berapa berangkat Sekitar Sampai sekarang ini Sudah 40 menitan ya Orang lebih ya Oke Ayo kita lanjut Sahabat Jadi sekali lagi Saya bikin video ini Supaya Sahabat-sahabati Yang ingin berkunjung Ke Bani Saat Tidak lagi Salah jalur Karena barusan saja Saya bertanya Katanya Halimat Tursa Dia masih jalur kesana Katanya Sekitar 5 atau 6 kilo Di daerah kota Sedangkan Alhamdulillah Saya memang kemarin Sudah berkunjung Ke tempat ini Dan belum Membuat video Untuk jalurnya Maka sekarang Saya Sengaja bikin video Supaya Sahabat-sahabati Semua Mengetahui jalurnya Oke Kita lanjut Wah Ini Masya Allah Kita Sama Umi Siapa Umi Nor Saya panggilnya Nur Aziza Saya panggilnya Umi Nor Ini Masya Allah Kita Akan Menuju ke Daerah Bani Saat Ini bisa dilihat Sabat Kita Ke Kebundaran Saah Tapi Nanti Sabat Jangan khawatir Saya akan tetap Pergi ke kotanya Nanti Saya akan Melihat keindahan Di Kota Yang ada Di Bani saat ini Jadi Bisa dilihat Sabat ya Ini jalurnya Memang Apa Dua jalur Kita salipan Disini Jadi harus Hati-hati Sabat Ini banyak Mobil-mobil Tangki ya Yang bawa air Disini Sebentar Sabat Saya mau Tutup dulu Thomas kan Beda kan Jauh Disuruhnya Kebundaran Sana Nanti saya kasih tau Bundaran Saah yang diceritain Jadi Banyak Teman-teman Yang salap Untuk Pergi ke Daerah Bani saat ini Banyak Masuk ke kotanya Padahal Ini bukan Daerah kotanya Sabat Tuh Bisa dilihat Orang Arab Sendiri Orang Arab Sendiri Itu banyak Yang tidak tau Daerah ini Biasanya Orang Arab Hanya taunya Daerah Benisaannya Saja Oke Sabat Nanti kita lanjut Yang jelas Ini satu arah Sehingga Tidak Akan Nyasar Yang penting Melalui Jalur Apa Soksan Barusan itu Kita lanjut nanti Sabat Ini bisa dilihat Ini ada Mobil Tangki lagi ya Dan disini Jauh dari perumahan Sabat Kanan dan kiri kita Jauh dari perumahan Dan Saya Dari Toef Tadi Setelah masuk ke daerah Jalur Bani saat ini Ternyata tidak ada Pomp bensin Sehingga Sahabat-sahabati Yang ingin berkunjung Kesini Kalau bisa Mobilnya Difulin Terlebih dahulu Karena Memang Jauh dari Apa Dari Pomp bensin Bukan hanya Pomp bensin Sabat Saya tidak menemukan Pertokoan Dari tadi Jadi yang ingin Bawa camilan Bisa beli Di kota Toefnya Sebelum Ke Bani saat ini Dan belum diketahui Daerah Bani saat ini Sabat Jaraknya Dari kota Toef Sekitar Kurang lebih 60 kilo ya Cuman Waktu tempuhnya itu Agak lama Sabat Sekitar Satu jaman Karena Jalurnya Kecil Dan Dibatasi dengan Kecepatan sekitar 80 km per jam Beda dengan Jalur yang menuju Ke Kota Mekah Yang biasanya Sampai 120 Itu bisa dilihat Sabat ya Bahkan disini 50 Ini bisa dilihat Di depan Sabat Ini kecepatan Sekitar 40 Karena memang Jalurnya kecil Dan Dua jalur Ini bisa dilihat Hanya 40 Sabat Dan disini Jalurnya Menikung Jarak pandang Terbatasi Karena banyak Pegunungan Sabat Bisa dilihat Inilah Suasana Di daerah Bani saat Dimana Di daerah Bani saat ini Rasulullah Dibesarkan Dan disesui Oleh ibu susuannya Dan Menurut Sejarah juga Rasulullah Disini Mengembala Kambing Dan Beliau Dibelah Dadanya Di tempat ini Sabat Dan Benar sekali Sabat Rasulullah Disini Mengembala Kambing Ternyata Di depan saya Ini Ada puluhan Kambing Ini Ini ada puluhan Kambing Sabat Bisa dilihat Subhanallah Subhanallah Tuh Ternyata Ini gak ada yang jaga Pak ya Oh ada ini Cuman udah hitam Karena sering jemur Mungkin Tuh bisa dilihat Sabat ya Kambingnya tuh Di atas yang putih-putih Itu yang jaga Ada itu hitam Gak kelihatan Subhanallah 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 Cuman makan apa ya Pak Ini kan gak ada rumput Disini Ini rumput kering Ini bisa dilihat Sabat Waduh Kita sudah ada Di puncaknya nih Oh iya Dan ini Masya Allah juga Sabat Kita bersama Dengan Tiga Calon Ulama Cendikawan Muslim Semuanya Mahasiswa dari Medina Yang dibawa oleh Tantenya juga Yang memang tinggal Di kota Toeba ya Berapa tahun di Toeba Sepuluh tahun Sepuluh tahun ya Disini Sahabat-sahabati semuanya Seperti biasa Saya tidak bosan Untuk Mendoakan Sahabat-sahabati semuanya Supaya Selalu diberikan Kesehatan Diberikan riski Yang lancar Dan diberikan Kesempatan oleh Allah Untuk Melaksanakan Ibadah haji Dan umroh Dan bisa Ziaroh ke kota Toeba Nah ini Sahabat ya Ini tanda Tanda Yang Perlu diperhatikan Setelah sampai Ke gunung Kembar ini ya Yang di belah dua ini Ini ada dua jalur Di depan kita Sahabat Ya Ada dua jalur Kita jangan ambil Kesoksan Tapi ambilnya ke Assohata Assohata Ya betul kan Assohata Assohata Jadi belok kanan Setelah sampai Ke gunung kembar Jadi ciri-cirinya Setelah sampai Ke gunung kembar Kita belok kanan Dan sebentar lagi Sahabat Jangan salah faham ya Ini gunung kembar Asli ya Dan sebentar lagi Ini sahabat Kita sudah Mau sampai Sekali lagi Kalau bisa Sahabat-sahabat Yang ingin berkunjung Ke tempat ini Usahakan pagi hari Karena kenapa Kalau sampai Kemalaman disini Sahabat Ini gak ada lampu ya Bisa dilihat Tidak ada Tiang-tiang lampu Jelas gelap Dan yang lebih Ngeri lagi Sahabat Ini tidak ada Pembatas jalan ya Kalau kita kelewat Ini jatuh Bisa Keselio kita Sahabat Kalau jatuh ke bawah Itu dalam Sahabat Lihat Tuh Tuh sahabat Dalam itu Keselio kita Harus dipijet Kalau jatuh kesana Itu Tuh sahabat Bisa dilihat ya Dan kita sudah ada Di puncak gunung ini Sahabat Itu tadi gunung itu Dibelah Bisa kembar Begitu Iya Kalau gak dibelah Gak kembar itu Iya Iya Allah Allah Sahabat-sahabati Tidak bingung lagi Karena saya sendiri Sahabat Pertama kali pergi kesini Itu muter-muter Hampir dua jaman loh Saya untuk Cari ke tempat ini Makanya saya bikin videonya Yang ingin berkunjung Ke daerah Bani Saat Dan perlu diketahui Sahabat Di daerah Bani Saat Ini Memang di sekitar Perumahan Halimatus Sa'diah Itu daerahnya subur Banyak persawahan Sahabat Tentu penasaran kan Maka ikuti terus Sampai kita Ke Rumah Halimatus Sa'diah Yaitu Dimana di tempat itu Rasulullah Kecil Dibesarkan Dan perlu diketahui Sahabat-sahabati Semuanya Kita berkunjung Kita berkunjung ke tempat ini Tidak ingin Mengkultuskan Sebuah tempat Tidak ingin Mengagung-agungkan Sebuah tempat Tapi kita hanya Ingin mengetahui Dimana sih Rasulullah Dibesarkan Supaya kita itu Tidak penasaran Dan Kita juga Bisa Apa Mengenang Rasulullah Semakin cinta Kepada Rasulullah Bahwa Memang Rasulullah Kecil itu Tidak Seperti Yang kita Bayangkan Anak-anak Seperti sekarang ya Kalau sekarang Langsung main HP Atau main Gadget Atau sebagainya Tapi Rasulullah Sejak kecil Memang Berada di daerah Yang Terpencil Dan daerah Di rumah Yang sangat sederhana Nanti kita lihat Ini Mudah-mudahan Saya tidak lupa Jalan sahabat Karena Tidak ada Pelangnya Kalau di Indonesia Seandainya Di Indonesia Ada tempat Yang bersejarah Seperti ini Tentu Di setiap Pertigaan Atau apa Ditulis Rumah Lima Tuh Sadiah Atau Daerah Rasulullah Dibesarkan Ini Tidak ada Karena memang Di Arab Saudi Untuk Tempat-tempat Bersejarah Memang Kurang Begitu Kurang Begitu Di Lestarikan Bahkan Bahkan Banyak orang Tidak tahu Ini Tanda-tanda Kita sudah Mau Nyampe Kalau Tidak salah Di daerah Sini Kita Mulai Pelan Kita Mau cari Jalur Yang Ke Daerah Rumah Halimatus Saatnya Ini Bisa Dilihat Sahabat Tuh Perumahannya Ini Perkampungan Aswat 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 Dan Bisa Dilihat Sahabat Disini Banyak Apa Ya Benteng Benteng Kayak Ini Bisa Dilihat Sahabat Di depan Ini Ada Pertigaan Lagi Setelah Sampai Disini Sahabat Hati Hati Kita Akan Belok Ke Kiri Menuju Ke Rumah Halimatus Ini Hati Hati Disini Sahabat Karena Tikungannya Ini Agak Tertutup Ini Sahabat Hati Hati Setelah Ada logo Seperti Ini Ada Jalurnya Seperti Ini Ada logo Itu Tertulis Sahabat Benisaat Benisaat Malah Bukan Diarahkan Ketempat Halimatus Sahabat Tapi Katanya Suruh Balik Itu Bisa Dilihat Malah Kita Disuruh Balik Ini Yang Bikin Banyak Orang Keder Keder Atau Kesasar Kesasar Padahal Halimatus Sahabat Benisaat Memang Bener Kesana Kekotanya Orang Banyak Melihat Di Google Daerah Benisaat Jadi Tidak Tertulis Dimana Letak Halimatus Setelah Ada Pelangga Gini Sahabat Kita Langsung Belok Kekiri Kalau Yang Dari Kota Ini Kebawah Sahabat Ini Kemarin Bener Sahabat Saya Sampai Muter Tidak Tau Tapi Alhamdulillah Setelah Ada Penunjuk Jalannya Kemarin Saya Kembali Lagi Sampai Sampai Dua Kali Ketempat Ini Awal Sebenarnya Kalau Saya Sudah Sering Kesini Cuman Awal Awalnya Saya Harus Dua Kali Baru Ketempat Dimana Persisnya Daerah Halimatus Makanya Sahabat Saya Merasa Berkewajiban Untuk Membuat Video Jalur Menuju Halimatus Ini Supaya Tidak Ada Lagi Sahabat Sahabati Atau Teman Teman Yang Mau Kesini Salah Jalur Ini Perhatikan Sahabat Sekitar 500 Meter Dari Tempat Barusan Kita Belok Maka Ini Tidak Ada Plang Sama Sekali Bisa Dilihat Tidak Ada Plang Sama Sekali Kita Ambil Jalur Kiri Itu Ada Rumah Biru Sebelah Kiri Ada Rumah Biru Itu Rumah Unik Jarang Orang Saudi Rumahnya Biru Kayak Gitu Kita Masuk Tapi Bukan Masuk Ke Perumahan Sana Kemarin Saya Malah Masuk Ke Perumahan Sana Itu Salah Kita Masuk Ke Daerah Sini Ini Daerah Perkampungan Ini Makanya Saya Sangat Menyayangkan Sahabat Ini Padahal Tempat Yang Paling Bersejarah Bagi Rasulullah Mana Tidak Dirawat Jalannya Aja Rusak Kalau Di Indonesia Sahabat Jangankan Yang Bersejarah Mengenai Rasul Tapi Para Wali Aja Para Alim Ulama Aja Seperti Sunan Ampel Sunan Giri Sunan Kalijaga Itu Jalurnya Udah Bagus Udah Dirawat Sedangkan Kita Disini Ini Jalurnya Sahabat Ya Allah Jadi Banyak Orang Kalau Gak Pernah Kesini Sahabat Gak Bakalan Masuk Ini Ini Mau Kemana Ini Orang Jalurnya Jalur Tanah Dan Di Perkampungan Bisa Dilihat Sahabat Ini Perkampungan Dan Ini Kemarin Pohon Pohon Yang Kayak Gini Ini Ini Banyak Ada Yang Bilang Ini Rasulullah Pernah Di Belah Dadanya Di bawah Pohon Ini Sebenarnya Pohonnya Udah Habis Sahabat Udah Dicabut Jadi Sekali Lagi Untuk Sahabat Sahabati Yang Mau Berkunjung Ke Tempat Ini Tolong Jangan Terlalu Berlebihan Kita Yang Penting Tahu Aja Tempat Jangan Sampai Mencium Cium Pohon Atau Berdoa Di bawah Pohon Dan Sebagainya Yang Penting Kita Tahu Kita Supaya Mengetahui Sejarahnya Ini Bisa Dilihat Ini Sebentar Lagi Sahabat Sudah Mau Sampai Tuh Ada Sumur Juga Ada Sumur Bisa Dilihat Sumur Daerahnya Memang Daerah Pertanian Tuh Lihat Di bawah Itu Pohon Apa Tint Kayaknya Ini Tint 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 Ini Ini Sahabat Tak Bongkar Rahasianya Sekarang Setelah Sampai Di Sumur Ini Sumur Di depan Kita Ini Ada Sumur Warna Kuning Ini Ada Sumur Dan Di atas Itu Ada Batu Warna Kuning Ini Tanda-tanda Kita Sudah Mau Nyampe Itu Ada Batu Warna Kuning Di atas Di sebelah Kiri Ada Yang Dicet Kuning Ini Adalah Daerah Dimana Rasulullah Dibesarkan Ada Yang Mengatakan Sejak Rasulullah Itu Tempat Bermainnya Di bawah Sana Itu Sahabat Biasanya Banyak Unta Kalau Sore Hari Disini Ini Sahabat Ini Tidak Ada Jalur Lagi Sahabat Ini Langsung Tertutup Jalur Ini Yang Menuju Ke Daerah Halimatus Sadia Oke Sahabat Kita Sudah Sampai Deng Was Ini Anggur Ini Anggur Sahabat Ini Salah Satu Buah Yang Disukai Rasulullah Bahkan Adas Meluk Agama Islam Gara Gara Kasih Anggur Rasulullah Masya Allah Sekali Lagi Ustadz Gimana Suasanya Di Daerah Bani Saat Ini Berlembah Jadi Banyak Gunungan Dan Jalan Juga Gunungan Angin Angin Juga Lumayan Kalau Gak ada Penunjuk Jalan Gimana Prediksi Buta Jalan Karena Gak ada Pelang Pelang Sampai Kesini Bahkan Sahabat Ada Orang Yang Sudah Sampai Ketempat Ini Beliau Gak Tahu Dimana Tempat Antum Tahu Dimana Tempat Belum Yang Jelas Menurut Informasi Rasulullah Itu Sering Bermain Di bawah Ini Itu Ada Pohon Dan Disini Rasulullah Mengembala Kambing Cuman Disana Memang Ada Tempat Pertanakan Kambing Tapi Yang Jelas Bukan Kambing Sudah Lama Tapi Beliau Main Di Lembah Lembah Ini Dan Dulu Di Bawah Ini Ada Pohon Tapi Sekarang Sudah Dicabur Oke Oke Sahabat Karena Saya Mau Yang Jelas Ini Nanti Kita Naik Kesini Ke Atas Dan Disitulah Tempat Halimatus Sa'diyah Membesarkan Rasulullah Disitu Ada Rumahnya Oke Demikian Sahabat Yang penasaran Nanti Ikuti Video Selanjutnya Nanti Kita Akan Lanjut Ke Video Dimana Rasulullah Dibesarkan Dan Bagaimana Kondisi Rumah Beliau Oleh Sebab Itu Ikuti Terus Videonya Pak Islamat Dengan Cara Like Comment And Subscribe Dan Share Ke Media Sosial Kalian Semua Supaya Banyak Lagi Orang Yang Mengetahui Sehingga Tidak Kesasar Lagi Untuk Menuju Ke Daerah Bani Sa'd Ini Demikian Untuk Sementara Sahabat Saya Ucapkan Sementara Lagi Wabarokat